Ya Allah, kemarin habis acara nasi kuningan, sekarang nasi kuning lagi. Ini biar makin ngepump, Pak. Ini nggak apa-apa. Ya, karena otot butuh karbo, ya kan? Tapi juga nggak kasih kuning. Boleh, boleh langsung. Ini tuh, Mam. Gram-graman tuh lebih mantap buat di toples-toples. Banyak banget. Aku pengen yang pedes-pedes gitu loh. Nih, ada jajan ribut. Masa aku ngicip satu dong, boleh? Coba, Mam. Lek kamu juga. Coba ngicip. Makasih. Hai, siapa kita? Always here. Kembali lagi sama kita berdua. Gimana keadaan kalian? Pasti baik-baik. Ini kayak pembukaan kita beberapa tahun lah. Lu tau kan ini? Semoga tetap semangat ya. Ya. Meskipun jadwal semakin padat, terus juga kerjaan semakin menumpuk. Ya, Alhamdulillah kalau kerjaan menumpuk dan jadwal semakin padat, berarti cuan semakin menambah. Dan melimpa. Amin Allah. Terus buat teman-teman yang lagi kuliah sekolah yang banyak tugas juga. Semangat ya. Yang lagi ujian skripsi. Yes. Semangat juga. Kita bakal menemani kalian sampai nanti jam 1 subuh. Kok subuh? Kok jadi? Jam 1 dini hari. Jadi kayak radio-radio gitu. Ya, seperti biasa kita mau belanja guys. Tapi belanjanya selalu tertuju. Tertuju. Konsep. Ya, terkonsep lah. Nggak asal belanja lah ya. Ya, kali ini kita mau belanja asinan. Beda loh jadi asinan sama serba asin. Belanja serba asin. Kalau momi, ketika aku ngomong serba asin apa yang tertuju? Ciki. Seriusan? Iya. Jadi apa? Pastel. Kalau aku langsung ciki. Gitu langsung ya. Itu asin micin langsung aja. Langsung micin for life ya pokoknya ya. Ya udah kita sambil berangkat ya kalau gitu ya. Ya bener. Jadi kebetulan kita mau ke supermarket kayak impor gitu. Pasti lebih banyak jajan-jajan asin yang nyeleneh-nyeleneh gitu kan ya. Ntar kalau misalnya ada yang nyeleneh banget, kita bakal beli gitu. Terus juga buat ini ya. Anak-anak di rumah. Jajanannya kita stop. Iya jatoh gak? Bisa sambil? Bisa. Iya. Berarti tangannya slim ya. Tangannya slim ya pak. Bisa. Kalau momi bilang di supermarket ya. Makanan asin jadi mau ngambil brand apa? Satu, dua, tiga. Kripik tempe. Kalau momi. Citatus. Asin. Aku iya ya. Oh aku berarti itu ya. Tipe-tipe-nya Indomaret ya. Kalau aku seorang yang jajan asin ya itu. Ya udah kayak kira apa aja kita belinya ikutin terus ya guys. Yang dituju langsung jajanan pasar. Langsung jajanan pasar ya guys. Nih asin guys. Cilap. Apa itu namanya? Cilap gondul. Ya mantap nih mom. Mantap ya kan. Gila. Satu ada dua nih. Dua deh dua deh. Dua. Tuh kan langsung rempet. Dua dua lapan. Nah ini juga manis-manisnya banyak banget ini. Tentu manis. Ada pudi. Waduh wajinya ada warna hijau mom. Ini takoyaki. Tuh ada sushi. Sushi nih aku suka sih. Asin. Itu apa? Masuk gak? Takoyaki. Masuk sih takoyaki. Anak-anak yang belum makan suka juga tapi. Boleh boleh. Badi langsung makan ya. Gak bisa disimpen. Itu menggoda sekali mom. Pisang apa tuh namanya? Oh iya. Ambil deh. Gak boleh. Itu aja otot-otot. Yang mana? Aku kesana. Nah ini otot-otnya. Mana sih? Oh ini. Loh. Ini loh saya. Beda sih. Beda. Ini peci udang. Otot-otnya Rp 110.000 ya. Aduh. Mantap nih. Apalagi kalau kondisi siang belum makan. Lihat kayak gini. Tambah. Niler. Mantap. Ayo guys beli nasi guys. Nasi. Dan di sini masih banyak juga nih mom. Itu manis-manisan. Manis-manisan. Nih nasi nih. Nasi apa tuh? Kuning. Awas ada popnya. Iya nih. Ini kita beliin buat orang-orang di rumah ya. Ini dua ya. Nasi induk. Waduh. Buat Bum Manager sama Erva. Enak sih. Eh Bum Manager sama Erva. Bum Manager sama Bumul. Ini Dino sekalian. Dino jam berapa sih? Jam 2. Eh lemainin. Jamnya mana nih jamnya? Jam 1 sekarang. Kurang sepapan. Sekalian aja. Sekalian aja ada tiga. Sekalian ya. Ini masuk asin kan ya? Ini asin ini. Ini asin ya guys. Ini kenapa ada bacem ya? Duh enak sekali re. Enak. Bacem ini asin atau manis? Ini bacemnya ini manis. Asin deh. Asin tapi ada asinnya deh. Kecap itu manis. Kecap asin deh. Hehehe. Si bentar. Ini enak ini. Ini enak ini. Ini enak banget. Nasi kuning. Meme. Boleh ya udah. Jadi ambil deh. Seriusan nah ini? Boleh boleh. Ya Allah kemarin habis acara. Nasi kuningan. Sekeran nasi kuningan lagi. Ini biar makin ngepam Pak. Ini gak apa-apa Pak. Ya karena otot butuh karbo ya kan? Iya ini. Tapi juga gak nasi kuning. Oke boleh boleh langsung aja nih loh. Daripada kelamaan gitu loh ya. Hehehe. Ada pepes tahu ikan peda. Peda sama Pak Peda beda. Eh Pak Peda tuh kan yang lengket-lengket gitu. Hehehe. Hehehe. Pepes tahu, ayam madu. Iya. Aduh ini hamburg steak ini ya. Meme ala-alanya steak. Itu kekian pernah makan kekian? Kekian enak banget. Mana sih ini? Apa sih? Sosis ya mom? Bukan kekian tuh hampir kayak tempura gitu loh. Oh. Itu sati-satian tuh. Protein mau gak? Babi tuh pak. Gak ada disini gak ada. Gak ada babi. Itu daging sapi. Gede. Ini enak nih kayaknya ya. Daging sapi asli. Gak aku tuh bingung. Botok tahu telur asin. Nih telur asin. Eh enak nih. 8 ribu guys gini. Gede loh. Boleh. Dimakan dirumah ya. Diceminin di jalan. Snack yuk. Snack yuk. Masih ada? Udah-udah. Telur asin gak? Yaudah yuk lanjut. Lanjut guys you guys. Hei guys. Aku belum pernah makan yang ini. Baru tau mau itu? Gak tau baru atau enggak. Gak tau. Rasa sour cream and onion. Enak ya? Iya. Itu beli di anak-anak juga jajahnya kemarin abis. Iya kemarin abis ya. Kemarin kita beliin yang. Yang di Indomaret itu ya? Di Indomaret. Sekarang kita beliin ghost pepper. Gak beres ya yuk. Gak beres ya yuk. Enak ya. Mister potato yang ghost pepper. Boleh-boleh nih yang ghost pepper nih. Mantap. Eh ini apain ya dad? Ini apa dad? Ini apa dad? Apain? Kayak. Ini kayak jajan Thailand gitu ya. Apa namanya? Kentang ya mom? Eh masa sih apa sih? Gak tau. Terus ini nori. Ada boxnya gini. Oh iya ini nih. 25 ribu. Lumayan. Ini ada nori. 20 ribu. Disini asin semua loh. Gak rasa gak ada yang tertarik. Eh gak ada ini ya mom. Apa itu namanya? Kapanari itu loh ya. Yang enak kripik. Cabai enak ya. Yang kita haul makan asin. Eh jadi ini kayaknya enak dadi. Apa itu? Sandwich crispy nori. Sama aja ya. Ini. Minion 50 ribu tapi banyak. Aku tuh pengen yang podes pedes gitu loh guys. Pringles-penglesin gak? Yang di anak-anak ini. Ini rasa apa ini? Ini kok sama sour cream? Ini bukan pringles. Oh bukan. Oh iya beda. Yang pringles aja kalau gitu ini gak jadi. Berapa dua? Ini satunya nih hot spicy. Oh ini seaweed nih seaweed. Beli dua ya guys. Pringlesnya. Tadi beda merk. Sama ghost paper itu udah anak-anak? Udah itu ghost paper. Baik-baik tiga? Iya. Yuk. Ini tuh mam. Gram-graman tuh. Aku mau ini. Lebih mantap itu buat di toples. Ada usus. Banyak banget. Aku pengen yang pedes-pedes gitu loh. Nih. Ada jajan ribut. Ada ribut ini. Ini gimana nih? Ini bedanya apa nih? Oh ini pedas. Aduh aku pengen dua-duanya. Ya asin aja. Kan sekarang yang asin. Aku panggil mbaknya ya. Ya boleh. Ya aku mau coba. Ya coba dulu ya? Coba boleh. Ini nih. Hampir sama ya mam? Iya. Enak. 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 Enak ini. Enak ini tipis. Kamu coba semuanya sampai kenyang. Enak. Enak. Enak sama ini. Banyak. Enak. Enak banyak kan? guys masa ada tiwool instan kayaknya langsung dikasih air panas ya ini ya Iya kayaknya berapa segitu prestis guys 9000 iya hemat di sini ada dua usus mom ada ini masih banyak atau habis diisi atau ini yang bestsellernya habis banyak diburu tapi ini beda nih kentang kini tepung doang Iya mungkin yang ini ya kayaknya gurih asin gitu ini beli satu kilo ini berapa yang paling laku yang ini berarti ya berapa gram sama-sama duit 200 200 cuma aku ngicip satu dong coba kamu coba ngicip hehehe makasih hmm enak waksin enak waksin enak waksin tadi habis di refill itu yang best seller ini enak ya ini sama nasi anget enak iya dibuat lauk selain buat snack buat lauk enak banget terus sama sambel-sambel yang itu botol kecil-kecil yang dijual di pasaran kesini sama bawa nasi nyemiliin sama tester terima kasih oke kita udah dapet cemilanya yang gram-graman ini 16 ribu 200 gram-graman ya kalau tadi ini oh ini 15 ribu kalau yang asin pedas aku bisa-bisanya mau ngomong 97 ribu kaget ini 16 ribu ya guys sebenernya udah cukup untuk makanan asinnya buat stoknya karena kita kalau membeli banyak nanti takut ada ruasa yaudah kita langsung bayar buat belanjanya yuk ini banyak mom, cilok dulu atau weji dulu yang tak makan? jadi makan cilok dulu dong oh iya cilok, satu berdua atau satu satu? satu satu pak gondol langsung habis sebelum sampe rumah udah dapet sekersek merah siap di lahap kita lahap sekarang oke, seperti biasa kalau sehabis belanjam makannya selalu ngasih dimakan di mobil mantep nih aromanya semobil dad ini cilok gondol kita pernah beli ini ya kita sering sih wah aromanya daging ini bener daging ya guys, cilok gondol ini enak mantep masih punya stok kueci nasi kuning mantep wah gila usus kalau kita cuma ada stok oh tadi botok sih ya ini sambal love for life awas muncrat iya ya usus amatnya kurang banyak kasih saus kasih kecap jadi boleh ya mari kita gajak gajak aduh tapi ini dicubles ini racikan momi ya adem ya oh iya lah enak ya enak ya enak daging hmm meskipun adem habisin cilok dulu guys thank you dah kita ikutin vlog kita belanja asinan eh belanja belanja serba asin belanja serba asin kalau asinan beda lagi next mau bikin belanja apa komen di bawah sampai jumpa di video berikutnya bye bye mantap ini ciloknya masih banyak kedua